ini sih nunggu hitam tapi kalau udah nunggu hitam ya kulit apa ya kayak kulit hewan gitu temen ini momi ada tiga kali nero yang udah padahal udah sekarat loh dia masih melahirkan anak-anaknya dan kali ceritanya besok hahaha bukan diawak ini sama kadal iii dia ngobrak ngabrik tapi kayaknya yang bolongin masa dia bukan lah tuh dia masuk ke dalam tuh ngapain lu di dalam hei ngapain sih ayolah 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 ada kadal di dalam kompas beku temen-temen ini dilubanginnya gak mungkin sama dia dilubangin sama tikus ini inilah karena momi pernah sempet masukin tulang ayam temen-temen jadi dia masuk tuh dan kucing yang lubangin gak lah masuk kucing tuh tanggal 3 Maret semua tanaman momi disingkirin kesini temen-temen udah kayak hutan ya karena semua ditumpuk di sebelah kanan tadaaa sisi sebelah sini kosong kenapa dikosongin karena yang bagian bawahnya ini atap yang dibawahnya ini kan ada atap nah itu bocor gitu temen-temen kalo lagi hujan lebet gak taunya keramiknya tuh udah kayak retak-retak gitu itu yang membuat suami momi marah jadi jangan nambah pot-pot lagi gitu katanya kamu mau rumah ini hancur atau gimana gitu katanya tapi dia baik juga sih manggilin tukang untuk eee baikin keramik dilapis juga dengan anti anti itu deh anti apa ya ini ini nih anti itu ya tuh waterproofing coating plus pelapis pelapis kedap air plus 2 komponen semoga aja udah dilapis ini terus diganti ubin ubinnya nanti ubinnya yang baru gak bocor-bocor lagi dan momi bisa berkebun dengan tenang lagi temen-temen duh padahal besok mau panen ini nih terongnya udah gendut-gendut banget 5 Maret 2021 wih alhamdulillah langit ini kalo kalian bisa liat ini maghrib ini habis hujan deres merah gak deres-deres banget juga sih karena udah lewat puncak musim hujannya tuh masih ada kilat-kilat gitu ini warnanya merah cakep banget woy 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 ngapain hehehe ada kucing di atapku temen-temen ini si pinki apa si buntelan ini pinki ya ini ya gak kelihatan 7 Maret 2021 temen-temen ini udah jadi nih ubinnya wih cakep alhamdulillah udah dikasih pelapis anti bocor semoga gak bocor lagi ke bawah ya kalo ada hujan deres tuh cakep ya alhamdulillah jadi cakep ubinnya tuh motif batu-batu gitu ya oke deh sekarang tugas besarnya adalah menggeret hehehe satu-satu si pot-pot yang sudah berkumpul disitu untuk dijajarkan kesini temen-temen ya siapa selamat menikmati 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 masya Allah ini buah selamat menikmati 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 Dia tumbuh sendiri tanpa ditanem Masya Allah Teman-teman akhirnya bekas kale red ration tadi Aku mau nambahin tanah sedikit lagi Tanah-tanah gak tau lah Bekas-bekas nanam juga teman-teman Nah terus Kebetulan ada kembang kol disini Ini pake seedling bag Jadi akarnya nanti bisa keluar Jadi gak usah dikeluarin lagi dari Ininya dari seedling bagnya Ini nanti akan terurai Tuh dikubur bareng Seedling bagnya teman-teman Semoga dia tumbuh subur menjadi kembang kol yang bagus Tuh teman-teman Momi juga punya kelnero lagi Yang udah memanjang banget Harus segera dipindahin ke pot yang gede Akarnya udah banyak banget tuh Seedling bag juga Jadi tinggal dimasukin Aduh Aduh Tanam apa yang kamu makan Dan makan apa yang kamu tanam ya teman-teman Dadah Aduh 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 Aduh